Intro Badan Amil Sakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sidrep menggelar syukuran dengan cara Hataman Al-Quran 30 Jus serta pemberian santunan kepada para mualaf, pemberian penghargaan UPZ Kecamatan yang partisipatif serta rapat kerja bersama UPZ Kecamatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Basnas Sidrep di Jalan Haji Usman Baloh No. 1, Kelurahan Lakesi Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrep. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari jadi Basnas ke-22 yang digelar Basnas Republik Indonesia. Acara Hatam Al-Quran ini berlangsung hikmat dan dihadiri beberapa perwakilan pondok pesantren di Kabupaten Sidrep seperti Tafis Masjid Agung, Tafis Pepabri, Tafis Nonanonai, Pondok Pesantren Talawe, Pondok Pesantren Asalman, serta Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutskobenteng. Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrep, Dr. Nars Haji Basra S.G.M.Kes, Kabak Kesra Patriadi, Haji Abdul Gapar S.A.G.M.A., Kabit Pandai Zawa Kanwil Kemenang, Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrep, Dr. Muhammad Idris Usman S.A.G.M.A., para jamat, Kepala KUA, UBZ Kejamatan, serta undangan lainnya. Alhamdulillah Syukurlah, kegiatan ini hari bulan tahun Basnat Republik Indonesia yang ke-22, kita berdasarkan dengan acuan itu, maka seluruh tingkat Kabupaten Kota melaksanakan hal yang sama. Tentunya dalam hal ini merupakan syukuran bagi kami juga yang ada di Kabupaten Kota ini. Kenapa? Karena dengan tokohnya Basnat Pusat, tentunya akan dampak kepada Basnat Kabupaten Kota. Rangkaian dengan hal ini, petunjuknya juga mengandalkan tamalkan Al-Quran seribu kali seluruh Indonesia yang ada Basnat 514 Basnas ini. Di Sidrep, dalam hari ini, Basnat Kabupaten Kota diberikan jatah satu kali batam Al-Quran. Oleh karena itu, kami menghadirkan 30 santri dari Anang Pondok Takpis yang ada di Kabupaten Sidrep ini sudah melaksanakan tugas dengan baik. Di samping itu pula, kami juga memberikan bantuan muallab sebanyak 100 lebih orang, 109 orang. Yang selanjutnya, dengan kegiatan tambang ini, kita menghadirkan pemerintah setempat dalam Bapak Bupati dan Kementerian Agama. Dan Alhamdulillah, kita juga dihadir oleh Pak Kepala Bidara Sangat Wakat Profesor Selatan. Dan juga menghadirkan camat, para camat, para UPSET-UPSET yang ada di Kabupaten Sidrep ini dan seluruh Kepala Kepala Agama juga menghadir acara ini. Tentu kami berharap dengan adanya ini terjadi, mudah-mudahan masnah kasiden rapang khususnya lebih memaknai pentingnya orang bersakat dan memasukkan sakatnya di kantor masak-masak. Dan khusus masnah Republik Indonesia ini, tentu kami sangat berharap mudah-mudahan dari tahun ke tahun sebagai kelihatan yang tampaknya adanya lembaga ini di Indonesia dan musiknya di Indonesia. Jadi kegiatan ini juga kita jadikan sebagai momen bertransparansi masnas kepada publik, khususnya dalam hal penumpulan dan pendistribusian sakat. Jadi senangnya kita undang semua UPSET kecamatan, semua camat, dan hadirin Pak Sekta, wakili Bupati Sindraf itu untuk memberikan informasi bahwa dana yang dikelola masnah seperti inilah. Dan Alhamdulillah kehadiran para camat, para UPSET kecamatan dan kemarin tanggupan ini kita berharapkan bisa menjalin sinergi dalam bagaimana menggerakkan basnas ini. Kemudian kita juga tambah agenda repat koordinasi persiapan menyambut bulan suci ramadhan. Karena bulan ramadhan itu tempat yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk membagi. Dan kehadiran mereka ini kita harapkan bersinir nanti bulan ramadhan dan kita merencanakan kegiatan bersama-sama khususnya pada bulan suci ramadhan yang akan datang. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kata hari ini adalah seperti yang disampaikan apa yang diberikan kami tadi adalah peringatan bulan tahun basnas yang ke-22. Bulan tahun hari ini kita jadikan momentum untuk menunjukkan tentu sinergi kita dengan pemerintah daerah dan seluruh check order yang ada di kabupaten kita. Kenapa? Karena kami sepenuhnya tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat yang sesuai yang kita harapkan tanpa kerjasama yang baik. Olehnya itu saya hanya ingin menambahkan bahwa izinkan saya selaku BIPI dan Basnas menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pesakit yang telah mempercayakan seakan keempat dan sedekannya kepada Basnas untuk mendistribusikan kepada yang berhak menerima. Dan hari ini sesuai penyampaian Bapak Ketua tadi bahwa hari ini kita serahkan kepada para muallak yang selama ini sempat kita datang. Sekali lagi saya atas nama pengurus mengucapkan selamat hari ulang tahun Basnas yang ke-22. Semoga dengan usia dengan usia yang begitu ceria Tusa Abbas semakin menambah semangat berhikmat berpasta bikol hairat di badan amur sakat yang disini. Alhamdulillah badan amur sakat nasional Kabupaten Sikra merespon hari ulang tahun Basnas yang ke-22 itu dengan melakukan asakuran dengan berbagai macam kegiatan. Antara lain kita semua menyaksikan bagaimana anak-anak kita dari Pondok Tafis Al-Quran melakukan mahatamu Al-Quran dan pemberian santunan kepada santri hidup apa yang tidak beruntung sebanyak 6 orang ditambah dengan pemberian santunan kepada muallak yang kurang lebih 120 orang dari seluruh Kabupaten Sikra mudah-mudahan rasa tasakuran ini semangat menambah keyakinan kita semangat kita berktiar bekerja dalam rangka pemberantasan kemiskinan di seluruh wilayah pemilik Indonesia selamat hari ulang tahun Basnas yang ke-22 jangan terus berkembang di seluruh dari Kabupaten Sikra Sulawesi Selatan Erwin Parolai mengabarkan saya Dr. Nars Haji Basra Escape MKS Sekretaris Daerah Kabupaten Sirene Depang Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat atas ulang tahun yang ke-22 Badan Amin Sakat Nasional Republik Indonesia mudah-mudahan dengan hari dengan ulang tahun Basnas RI yang ke-22 ini Basnas semakin bisa bekerja bisa beramal dan bisa berkarya demi kepentingan masyarakat Republik Indonesia Terima kasih Terima kasih